Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pepisa, tim Bandung BJB Tanda Mata akhirnya akan bertanding di lanjutan Proliga Putri. Di hadapan publik sendiri yakni di Gor Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Di putaran kali ini menjadi ajang pembuktian juara bertahan Proliga tersebut setelah mendapat hasil kurang memuaskan di putaran kedua lalu. Setelah gagal memetik poin pada laga terakhirnya di awal putaran dua pekan pertama di Gresik dua pekan lalu, juara bertahan Bandung-Bang BJB Tanda Mata akan diuji di hadapan publiknya sendiri yang akan digelar di Gor Jalak Harupat, Kabupaten Bandung 6-9 Juni 2024. Pada putaran kedua, tim Bank BJB Tanda Mata dipecundangi tim pendatang baru Jakarta Living Mandiri dengan skor telak 3-0. Di kandang sendiri, Sela, Bernadita, dan kawan-kawan harus menghadapi juara putaran pertama yang belum terkalahkan, Jakarta Popsivo Polwan Jumat besok dan lawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada hari nanti. Akankah tim Bank BJB Tanda Mata bisa menambah poin dan menaikkan peringkat dengan bermain di hadapan publik sendiri? Tim Liputan, Bandung TV Belumun, belumun .